Biasanya laptop yang 14 inch pake Windows itu harganya ada di range 3 jutaan besar sampai 4 jutaan. Nah tiba-tiba Advan, brand lokal, brand yang biasanya ngeluarin smartphone entry level dengan harga murah, ngeluarin laptop 14 inch pake Windows dengan harga cuma 2 jutaan aja. Jadi pernyakan ini adalah Advan Soul Meat. Selama saya review laptop, dari dulu sampe sekarang untuk laptop yang 14 inch pake Windows itu ya ada di range harga 3 sampai 4 jutaan. Sebenernya itu udah dibilang murah, tapi untuk sebagian orang itu masih cukup mahal. Makanya Advan ngisi kekosongan tersebut dengan ngasih kita laptop 14 inch tapi dengan harga 2 jutaan. Tapi biasanya kalau laptop itu memang termurah, dia lebih murah dibandingkan dengan kompetitornya yang kelasnya sama, saya pasti selalu bilang ya kita sebagai customer harus tanya-tanya. Kekurangannya ini ada di mana? Dan jelas untuk Advan Soul Meat ini kekurangannya ya dari segi big quality-nya. Big quality-nya ini materialnya pake plastik polikarbonat yang kalau misalkan kita ketok seperti ini ya agak kerasa kompongnya, tapi sekali lagi ini harganya 2 jutaan. Jadi masih wajar, tapi dengan big quality yang plastik polikarbonat ini bobotnya jadi lumayan enteng. Bobotnya itu cuma 1,4 kg. Dengan bobot 1,4 kg kita jadi lebih ringan untuk pake dia bawa kemana-mana. Sayangnya untuk engselnya ini dia belum bisa dibuka dengan satu tangan jadi masih ngikut, tapi dia bisa dibuka sampai 180 degree-nya seperti ini untuk fitur presentasi yang memang lagi rame di dunia perlaptopan. Dari sisi desain saya suka big quality-nya kalau dibilang buruk nggak juga karena masih banyak laptop 14-in selainnya yang lebih mahal dari Advan ini, tapi big quality-nya kopong. Contohnya kita pernah bahas laptop Dere dan juga Itel kalau nggak salah namanya. Itu harganya 4 jutaan tapi big quality-nya juga mirip-mirip dengan Advan yang harganya ini cuma 2 jutaan. Terus untuk spesifikasinya kita harus tanamkan mindset kalau laptop ini harganya 2 jutaan. Jadi untuk layarnya dia pake resolusinya itu HD dan panelnya pake panel TN. Karena di harga sini kalau misalkan dia pake IPS ya itu kayak tugut-tugut terus. Terus untuk brightness-nya ini memang kurang terang kalau misalkan kita gunakan outdoor dengan cahaya matahari yang terik banget, tapi kalau untuk ruangan yang kayak gini dengan minim cahaya, indoor itu masih oke aja sih. Tapi kalau misalkan kalian komplain dengan harga 2 jutaan-nya ini resolusinya HD dan panelnya masih pake TN, dan sebenarnya kalau kalian ngikutin channelnya di KED, kita udah sering ngeresi laptop 4, bahkan ada yang 7 jutaan, resolusinya itu HD dan pake panel TN juga. Jadi untuk 2 jutaan resolusi HD, panel TN ya masih oke-oke aja karena memang harganya murah. Terus kalau untuk spesifikasi utamanya, untuk prosesornya dia ada di prosesor yang biasanya juga dipake di laptop 3-4 jutaan. Jadi untuk prosesornya dia pake Intel Celeron N4020 2 Core 2 Thread, dan untuk memori RAM-nya di DR4 dengan speed 2400 MHz. Cuman yang unik di sini biasanya laptop 4 jutaan itu gak bisa di-upgrade untuk memori RAM-nya. Tapi Advan masih ngasih kita 1 slot kalau misalkan kita mau upgrade RAM. Jadi untuk sebuah laptop 2 jutaan RAM-nya masih bisa di-upgrade, ini menurut saya masih oke sih. Terus untuk storage-nya ini dia ada 2 SKU. Jadi ada yang storage 128GB, dia pake EMMC, yang ketika kita test speed-nya itu ada di sekitar 300 Mbps, dan ada yang 256GB, dia pake SSD SATA, yang speed-nya itu sekitar 500 Mbps. Dan bukan cuma memori RAM-nya aja tadi yang bisa di-expand, storage-nya pun juga bisa di-expand. Jadi kalau kita lihat ketika kita bongkar ini masih ada slot M.2 yang kosong. Wah ini gila sih Advan ya, dengan harga 2 jutaan laptop-nya kita bisa expand dari RAM dan juga storage. Terus untuk port-nya ini juga menurut saya udah oke banget loh ya di harga 2 jutaannya ini. Jadi di sebelah kirinya itu dia ada input power, ada USB-A, 3.0, terus juga ada HDMI, ada USB-C juga, yang biasanya jarang di laptop harga 2 jutaan. Terus di sebelah kanan ada Kensington Lock, ada audio jack, ada 2 buah USB Type-A lagi. Jadi kalau kita inget-inget dengan harga 2 jutaan dan kita pake laptop ini hanya untuk kebutuhan ringan, kebutuhan sehari-hari, itu udah enak banget sih. Apalagi webcam-nya ini, ya webcam-nya sebenernya standar. Dia ada di 720p 30fps, tapi dia udah ada privacy shutter-nya. Jadi buat kalian yang takut diintip-intip, tinggal digeser aja webcam-nya biar ketutup. Seperti ini untuk kualitas webcam dari Advanced Unit di resolusi 720p 30fps, kalau misalkan di ruangan yang agak low-light. Kalau di sini sih saya lihat di layarnya ini, antara layarnya atau memang kualitas kameranya yang gimana, tapi agak pudar sih ya. Cuma nanti ketika dipindah, kalau misalkan warnanya lebih bright, lebih punchy lagi, ya berarti memang kualitas layarnya yang warna color akurasinya itu kurang. Untuk kualitasnya juga kalian bisa dengarkan, kira-kira seperti ini. Ini di diagram langsung pake mikrofonnya si Advanced Solby. Sekarang kita bahas masalah input device-nya, touchpad dan juga keyboard. Untuk touchpad-nya ini menurut saya travel distance-nya kurang dalam. Jadi kalau misalkan ketika kita klik itu kayak tipis dan kurang cetuk, kurang tactile. Tapi kalau untuk permukaan touchpad-nya udah oke, jadi dia nggak terlalu licin, kesed, dan udah responsif di harga yang 2 jutaan ini. Terus kalau untuk feel keyboard-nya, sebenarnya secara travel distance dia udah pas karena 1,4 mm, tapi feel tactile-nya itu ya kurang sama kayak touchpad-nya, dan feel-nya masih terlalu plastik. Tapi kalau untuk kebutuhan sehari-hari, ingat ini harganya 2 jutaan, menurut saya sih masih oke banget. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari Advanced Solmate ini. Untuk harganya, dari tadi kan saya bilang 2 jutaan ya. Apakah 2 jutaan 9? Enggak sih, ini gila. Emang ini menurut saya sih terlalu murah. Jadi untuk yang varian 128, ketika video ini saya buat ya, ketika saya syuting sekarang tanggal 16 Februari, itu di marketplace untuk yang varian 128, harganya itu cuma 2,2 juta 35 ribu. Dan untuk yang 256, harganya itu 2 juta 500. Jadi nggak di atas 2,5 juta bahkan untuk yang storage-nya yang tertinggi, yang pakai pure SSD SATA dengan speed 500 Mbps. Kesimpulannya jelas, kalau kelebihannya ya harga sih. Harganya ini murah banget. Kalau kita bandingkan dengan kompetitor lainnya, yang pakai Intel Celeron N4020, RAM 4 GB, bisa di-expand, terus-terusnya juga masih ada M.2 yang kosong, itu biasanya ada di range 4 jutaan. Tapi Advanced bisa kasih kita dengan harga 2 jutaan. Dan 2 jutaannya ini kecil, bukan 2 juta 999 ribu. Wah, ini saran saya buat Advanced sih, ya dibanyakin aja stoknya, karena saya yakin ini pasti harganya antara naik atau goib. Terus saran lain untuk after sale sih ya, karena ini bisa dibilang baru juga dari Advanced untuk bikin laptop. Jadi untuk after sale-nya juga diperhatikan, jadi kalau misalkan ada apa-apa di laptopnya, customer itu ngerasa aman, tinggal bawa aja ke service center-nya Advanced. Kalau untuk kekurangannya, ya kalau dibilang kekurangan nggak juga sih ya, karena untuk panel-nya sih memang saya nggak nyaman dengan panel kayak gini, karena saya terbiasa dengan IPS, dia resolusinya masih HD dan pakai TN. Tapi di harga 2 jutaan ini, kalau misalkan saya komplit kekurangannya di panel layar, ya laptop lain aja yang 4 jutaan ada yang pakai resolusi HD, panel TN juga. Itu 4 juta, ini 2 juta. Jadi kalau dibilang kekurangan, kayak kita sebagai customer yang kurang ajar gitu. Kalau dipaksa harus cari kekurangan, ya ini preferensi sih ya, desensi ya. Mungkin logo Advanced-nya ini lebih kayak cuman A-nya aja, atau V-nya aja, jadi lebih simple. Dan lebih quality, karena di area ini-nya masih ada beberapa yang ya kerasa agak opo. Jadi mungkin cukup segitu aja. Saya Nika Istri Budi, and see you on the next video. Bye-bye.